Jadi, klarifikasi saya nantar mamah itu di tanggal 20. Mamah sakitnya itu dari tanggal berapa? Kan infonya kan memang mamah sakitnya agak, katanya COVID, gimana? Jadi, klarifikasi saya nantar mamah itu di tanggal 20 November 2020. Saya nantar, pada saat itu hasil lab tidak menunjukkan arah ke sana. Nah, makanya saat itu pun dokter yang menangani, meminta dari pihak keluarga maupun mamah untuk di rumah saja. Istirahatnya di rumah tidak usah dirawat di rumah sakit. Mak, boleh diperjelas mungkin mengarah ke situnya itu atau mungkin bisa dijelasin itu negatif gitu misalnya. Nah, gini, untuk saat itu, makanya aku ngomong berdasarkan ini ya, data, hasil. Hasil di tanggal 20 itu mengatakan bahwa mamah itu negatif di tanggal 20. Dan kalau jenis pemeriksaannya apa, saya kurang tahu, karena memang yang saya dapat itu report hasil dari lab. Itu saja. Kalau itu saya kurang paham, karena memang saat di Brawijaya juga, saya tidak nungguin kayak terus-terusan di ruangan gitu enggak. Karena kan ke depan, ngurusin perdaftaran, ngurusin ini, ngurusin itu. Jadi yang saya dapat waktu setelah hasilnya keluar. Memang gejalanya apa sih, kak, ini mamah? Mamah itu panas. Di tanggal 20 itu panas. Terus nelfon ke saya, kak, ini mamah panas, gimana ya? Yaudah, ayo mah ke dokter gitu. Yaudah, saya antar ini ke dokter. Yang menurut sis dokternya mungkin apa? Nah, dokternya sendiri sih bilang sama saya, kalau ini sudah ada hasil lab-nya. Dari hasil lab ini tidak menunjukkan gejala ke sana, ke arah sana. Makanya mamah diminta untuk, yaudah, istirahat aja di rumah. Bukan karena apa-apa juga, kata dokternya. Kalau di rumah sakit kan, karena tidak ada indikasi kemana-mana, lebih baik istirahatnya di rumah. Nah, itu yang dokternya ngomong. Katanya sih kemungkinan ini kecapean kali ya. Kemungkinan kecapean, kurang istirahat. Makanya sempat drop badannya. Berarti mama bukan COVID ya? Bukan. Sampai di tanggal 20. Ini balik lagi saya ngomong berdasarkan data yang saya terima ya. Di tanggal 20 saya antar, hasil lab sudah keluar, dan hasilnya seperti yang saya sampaikan. Untuk gejalanya apa, terus sudah gitu sakit jenisnya apa, mungkin bisa ditanyakan ke dokternya langsung. Karena secara medis saya kurang mengerti seperti apa, tapi yang saat itu diminta sama dokternya untuk, Ya, ini tidak ada mengarah kemana-mana sih, ya lebih baik istirahatnya. Tapi suhunya sampai berapa daya mungkin sekarang? Tuh. 38,7 kalau tidak salah. 38,7? Jujur kalau kabar dari mana, saya enggak tahu, dan enggak mau tahu juga sih sebenarnya dari mana intinya. Dari manapun itu kabar yang berada, saya di sini sebagai pihak keluarga, saya menyampaikan apa yang saya tahu. Apa yang saya tahu, untuk urusan orang di luar ngomong apa, itu bukan kerana saya. Tapi orang tersebut, mama sama keluarga, taunya sejarah rumah. Informasi apa nih? Ada. Oh, gini. Saya jelaskan ya, baru banget tadi jam berapa ya? Tadi ada Mbak Juni, mana sih? Jam berapa ya Mbak? Mbak ngabarin aku. 10. Jam 10 pagi tadi, saya waktu lagi meeting, kebetulan ada kerjaan, itu saya dihubungi dari pihak media sendiri. Dari pihak media menghubungi saya, nanya, mau wawancara katanya tentang mamanya sakit. Oh iya, sakit apa? Saya justru nanya balik, ya maksudnya sakit. Gimana? Saya tanya kan. Akhirnya beliau biar, iya ada berita begini, begini, begini. Makanya saya bilang, yaudahlah, boleh gak minta waktunya untuk wawancara? Akhirnya saya datang, karena gak mau melebar dan kemana-mana, akhirnya saya datang ke sini untuk menjelaskan. Yang perlu dipertegas di sini, yang saya tahu memang di tanggal 20 itu yang saya antar ya, memang mama diminta untuk pulang lagi, karena tidak terindikasi apa-apa, di tanggal 20 November 2020. Berarti mama sekarang istirahat di rumah? Mama istirahat, tadipun nolpon lagi mau sholat, terus kemarin pun dia masih live Instagram, tadipun dia masih live Instagram, untuk lebih-lebihnya, gak sih paling nanya, kah udah makan belum? Yang gitu-gitu aja. Mama gimana, udah saya makan? Udah. Tapi kondisi panas, begitu itu udah berapa hari? Nah, untuk kondisi panasnya dari kapan, saya harus jelaskan di sini, karena saya tidak satu rumah, saya kurang tahu pasti mulainya dari kapan. Yang saya tahu, ya itu di tanggal 20, mama bilang, mama panas nih, gimana pak? Saat itu juga saya dari rumah langsung ke rumah mama, untuk bawa mama ke dokter, dan itu hasilnya yang saya sampaikan. Untuk selebihnya, saya tegaskan di sini, saya tidak tahu menahu, saya tidak bisa menceritakan tanggal 20, karena itu yang saya ada di tempat. Saya melakukan isolasi mandiri itu harus cukup? Kalau isolasi mandiri, ataupun apapun itu ceritanya, menurut kalian ngomongnya apa ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, dia masih di rumah, dia istirahat, dia makan juga santai-santai saja, mama saya masih makan juga banyak. Berarti memang tidak ada rawat ya? Tidak dirawat ya? Tidak dirawat. Sekarang di rumah ya? Mama di rumah, mungkin nanti saya akan kasih nomor rumah sakitnya yang kemarin menangani mama di tanggal 20. Saya mungkin bisa share untuk tanya-tanya sekalian, karena memang yang saya tahu ya itu saja. Kalau zobinya seperti apa, saya jelaskan, saya tegaskan, sekali lagi saya tidak tahu menahu mengenai kondisi mama sebelumnya atau setelahnya. Yang saya tahu di tanggal 20 saya nganterin, kata dokternya begitu, yaudah saya bawa pulang. Tadi yang nganterin itu...